Mana komplotanmu yang lain, Rifan? Tidak biasanya kamu sendiri begini. Ada pigi bermain bola dorang. Kamu tidak ikut bermain dengan dorang? Malah saya. Tidak semangat saya bermain. Tidak semangat? Kenapa? Gara-gara mamaku, kakak Adil. Kenapa mamamu, Rifan? Saya minta dibelikan tas baru, yang gambarnya Kapten Amerika. Tapi mamaku tidak mau belikan. Tapi kan, tasmu yang kamu pakai-pakai pigi sekolah masih bagus, saya lihat, Rifan. Tasku yang mana yang kakak Adil bilang masih bagus? Itu dan, yang warna coklat, gambar laba-laba. Yang saya pakai tadi pagi pigi sekolah? Iya. Itu toh, kakak Adil sendiri bilang itu warna coklat. Dulunya itu warna merah, kakak Adil. Hah? Iya, kak Rifan. Iya, kakak Adil. Tiga tahun lalu, waktu saya pertama kali menginjakan kakiku ini di SD, Tasku itu warnanya merah. Signifikan sekali perubahan warnanya, Rifan. Bukan cuma warnanya yang berubah signifikan, kakak Adil. Kakak Adil bilang, gambar apa tadi, Tasku? Gambar Spider-Man itu manusia laba-laba. Bukan, kakak Adil. Dulu itu gambarnya Kapten Amerika. Karena sebanyak kali Kapten Amerikanya digigit laba-laba di rumah, maka jadilah dia Spider-Man. Kenapa bisa begitu, Rifan? Begitu tas sekolah, kalau setelah lalu lama tidak pernah diganti-ganti. Tasnya kakak Adil gambar apa? Gambar Barbie. Seberapa lama kakak Adil pakai? Sesuatu tahun, sejak saya kelas lima. Hati-hati kakak Adil. Hati-hati? Iya, hati-hati. Jangan sampai Barbie-nya kakak Adil digigit laba-laba. Jadi Spider-Man nanti. Tapi saya sesuka sekali dibelikan tas baru. Gambar Kapten Amerika lagi. Nanti digigit laba-laba lagi, Rifan. Setidak kakak Adil. Kalau dibelikan tas baru lagi, saya mau simpan di tempat bersih. Kenapa tidak dari dulu kamu begitu, Rifan? Yang dulu itu saya mau jadikan pengalaman saja, kakak Adil. Kalau ada yang baru? Eh, tapi sudah, Jok. Mamaku tidak mau belikan juga. Mungkin, menurut mamamu, tasmu itu masih layak dipakai, Rifan. Layak bagaimana? Di red sebegini, tak buka. Di red sebegini, tak buka. Bagaimana cara tutupnya? Belum lagi saku-sakunya, yang sudah bocor. Kalau dihitung-hitung, kakak Adil, polpenku yang sudah hilang gara-gara tasku bocor, sudah bisa dibelikan tas baru. Mamamu sudah lihat? Sudah, kakak Adil. Tapi mamaku bilang, masih bisa dipakai itu. Kalau begitu kondisinya, harusnya kamu sudah dibelikan tas baru, Rifan. Iya, kakak Adil. Kadang-kadang saya berpikir, mamaku itu belum paham. Alokasi APBRT yang tepat. APBRT? Apa itu, Rifan? Anggaran, pendapatan, belanja rumah tangga. Oh, itu. Jangan ketawa, kakak Adil. Kalau begini terus APBRT, biar papaku jago cari uang, tidak mau maju-maju rumah tangga. Betul juga sih, Rifan. Coba lihat, gara-gara tasmu belum diganti, sebanyak pulpen menghilang. Betul, kakak Adil. Belum lagi saya diketawakan, gara-gara tasku sudah jelek. Harga diri rumah tangga di mana? Tapi memang, penganggaran itu tidak gampang, Rifan. Harus pintar-pintarlah. Itu kan memang sudah tugasnya ibu rumah tangga. Masa saya yang harus jadi korban pakai tas rusak? Sama, Rifan. Mungkin APBRT-nya mamamu masih untuk kebutuhan yang lain. Sabar terus. Jangan pakai kata sabar untuk lari dari tanggung jawab. Tapi kan kata sabar bisa mengurangi tekananmu, Rifan. Zaman sekarang saya tidak, kakak Adil. Karena orang-orang semua saya tahu. Banyak yang pakai kata sabar untuk menunda tanggung jawab. Rifan! Ya, Mama! Ini tas barung, Mama wasu belikan. Yes! Buah kesabaran memang ada, kakak Adil. Sama buahnya yang ada, sabarnya teada. Kami mengucapkan selamat berharikasi sayang untuk penonton setia santu kakak dimanapun berada. Yeay! 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 Tidak mengundi! Belajaran yang paling yang aku suka apa, Noel? Saya suka semua, Rifan! Apa yang paling saya suka? Libu! Yalah! Ayah Susanti, perempuan banyak muda! Suka anak, ini jangan timpah! Nah, saya akan menjauh. Ada, mau pancing itu yang dibutuh di sabaran. Kita ucapkan yang paling dibutuh alat pancing dengan kumpar breakout. Suka anak, aku akan menjauh. Saya akan menjauh. Aku akan menjauh. Terima kasih telah menonton!